91 dan 692 Baik dari kawasan Ringin Agung Gambiran Banyuwangi Saya Lisa yang bertugas menyampaikan selamat mengikuti jalannya cerita PT Artois Varma yang memproduksi Balbirik dan Karol Superfil Mempersembahkan drama radio serial Tutur Tinular Sebuah kisah yang bertutur tentang semangat kesatria Kesetiaan, nafsu angkar, politik dan kisah asmara Sebuah karya estijab dengan latar belakang runtuhnya Kerajaan Singasari Dan berdirinya Kerajaan Majapahit Tutur Tinular Naskah ditulis dan diolah oleh S.T. Job Hiasan musik dan sutradara C. Ispri Yonoka Kali ini mengetengahkan episode ke-24 dengan judul Mendung bergulung di atas majapahit Dalam seri ke-691 ini Didukung oleh para pemain Lili Nur Indah Sari sebagai Luh Cinggal Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu Ivonaro sebagai Sakawuni Sunario sebagai Tong Lindri Margaret sebagai Nyiranda Taji Dan Asni Suhastra Pembawa cerita Selamat menikmati Selamat menikmati Balpiri kayu putih, balsam khusus untuk kerokan Aroma minyak kayu putihnya sangat terasa Balpiri kayu putih dengan formula baru Tidak lengket, tidak dingin, dan hangat terus Balpiri kayu putih, balsam khusus untuk kerokan Produksi Artois Farma Balpiri kayu putih, balsam khusus untuk kerokan Karena terlalu banyak minum tuap Sebelumnya dia ngoceh tidak karuan Tentang pamannya Arya Kamandanu Yang dinilainya sebagai orang bodoh Tidak tahu cara hidup yang baik Pamannya dikatakan sebagai Ketinggalan zaman Karena tidak bisa memanfaatkan kesempatan Tidak pecus menggunakan Kedudukan dan pangkatnya Kakak Dia sudah lemas tak berdaya Mari kita seret dia ke biliknya Mulutnya bau sekali Kakak Dia terlalu banyak minum tuap Aduh, siapa yang mengajarinya Entahlah Uni Pengaruh dari mana sehingga Panji bisa bertingkah pola seperti ini Sepertinya dia jarang keluyuran tidak keruan Teman-temannya pun tidak ada yang seperti dia Kakak Kita mana tahu pergaulan anak-anak sekarang Kita selalu disibukan oleh pekerjaan-pekerjaan kita Dasar anak banda Susah diatur Sudahlah Uni Mari kita seret dia ke biliknya Mari Kakak Kaman, Danu, dan Sakawuni menyeret tubuh Panji Ketawang Masuk ke dalam biliknya Setelah itu mereka menuju ke Serambi Tengah Untuk membicarakan perihal Panji Ketawang Baru saja pembicaraan akan dimulai Tiba-tiba Luh Jinggan menghampiri mereka Paman-paman Danu Bibi Bibi Uni Ada apa? Saya tadi dengar ribut-ribut Tidak ada apa-apa adik lu Kenapa terbangun adik lu? Saya tadi tidur pula sekali Lalu seperti ada yang teriak-teriak Saya terbangun Lalu seperti ada tubuh diseret Tapi kan tidak ada apa-apa ya Tidak Tidak ada apa-apa Kami disini dari tadi ngobrol Tapi Tidak ada apa-apa Syukurlah kalau begitu Jangan takut adik Kami tidak akan jauh-jauh darimu Terima kasih Nah Kembalilah tidur Baik Paman Luh Jinggan kembali menuju biliknya Kamandanu dan Sakawuni saling memandang Luh Jinggan hilang di gelokan lorong menuju biliknya Malam kian larut Sepi menyebar menyatu denging cengkri Arya Kamandanu melanjutkan pembicaraannya dengan Sakawuni Tugas seorang tua di jaman sekarang memang tidak mudah Terlebih orang seperti Kitawuni Kehidupan kita selalu disorot oleh masyarakat Sebagai orang yang punya kedudukan Punya pangkat dan dikenal Masyarakat akan menyorot apa tentang kita kakak? Sebagai contoh Panji Ketawang Iya Anak bandil itu selalu merepotkan kita Hidup kita yang sederhana Apa adanya ini Merupakan beban moral yang harus kita tanggung Mungkin ada orang yang akan mengatakan Punya kedudukan dan pangkat Tapi kau hidupnya begitu-begitu saja Tapi aku percaya Kakang tidak akan terpengaruh oleh suara-suara semacam itu bukan? Benar Buni Aku tak akan terpengaruh Lebih-lebih istriku adalah kau Wanita yang jarang mengeluh Tidak banyak menuntut Penuh perhatian dan pengertian Lalu Tentang Panji bagaimana? Aku memang heran Anak satu itu sangat lain dengan Luchinggan Mereka sudah meningkat remaja sekarang ini Dan itu berarti tugas kita tidaklah ringan Iya Belum lagi akan ditambah dengan seorang anak Yang sekarang tengah meringkuk dalam kandunganku ini kakak Iya Tiga anak dalam rumah kita ini Bukankah itu akan menuntut perhatian lebih? Dan Panji Ketawang adalah anak yang diberi perhatian lebih Kalau kita lengah Entahlah pengaruh apa yang akan meracuni dirinya Dia minum-minum sampai mabok Dan tidak pulang dalam beberapa hari Itu pengaruh yang didapat dari mana kakak? Bukan cuma itu Buni Tapi dia juga membuat keonaran di kedai tempat yang minum Apa ini tidak membuat kita malu? Panji, Panji Mau jadi apa dia nantinya? Mudah-mudahan dia tidak akan menjadi orang yang banyak perugikan masyarakat Kita mesti banyak berdoa Buni Setiap malam aku tak pernah lepas dari doa kakak Doa untukmu Untuk anak yang ada dalam kandunganku Juga untuk Panji dan Loh Jinggan Terima kasih istriku Karena hanya dengan berdoa kepada Sang Hyang Witi Maka kita berharap dapat membimbing mereka ke arah yang benar Iya Aku dapat merasakan bagaimana beratnya tugasmu kakak Di satu pihak Tugasmu sebagai pejabat kerajaan Selalu disibukkan oleh urusan-urusan jelimet pemerintahan Di pihak lain Tugasmu sebagai kepala rumah tangga Disibukkan oleh urusan-urusan keluarga Entah itu tingkah pola Panji Ketawang Belum lagi tentang Loh Jinggan Dan yang akan menyusul kemudian adalah anak kita ini kakak Buni Aku jadi ingin cepat melihat seperti apa anak kita ini Kalau perempuan Harus cantik dan pintar seperti ibunya Kakak Bukan saja cantik dan pintar Tapi juga gesit dan berani sebagaimana pendekar wanita Saka Buni Dan kalau laki-laki Dia harus gagah Tampan Perkasa Jujur Dan rendah hati seperti ayahnya Harus berani karena benar Sebagaimana Arya Kamandano Terima kasih telah menonton! 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 Esok harinya, Kaman Danu dan Sakawuni masih menyambung pembicaraan tentang Panji Ketawang. Mereka heran, karena kuda yang diberikan kepadanya tidak ada. Sementara itu Panji Ketawang masih lemah dan belum bisa bangun dari tempat tidurnya. Kaman Danu bingung, demikian pula Sakawuni. Lalu mereka mencoba menanyakan pada prajurit jaga rumahnya. Prajurit? Hamba Gusti. Kau tahu kira-kira di mana letaknya orang yang punya usaha jual beli barang-barang? Ampun Gusti, hamba masih belum jelas maksud Gusti. Maksudku, Panji Ketawang pergi dari rumah ini dengan mengendarai kudanya. Tapi sekarang dia pulang tanpa kuda tunggangannya itu. Ampun Gusti, barangkali maksud Gusti kuda itu dijual. Benar prajurit. Apakah kau tahu? Ampun Gusti, menurut teman hamba yang bertugas jaga di pintu gerbang istana. Tuan Muda Panji Ketawang menjual kudanya pada saudagar kaya bernama Tong Lindri. Istrinya juga punya usaha sama, namanya Nyi Randa Taji. Hmm, begitu? Iya. Baiklah, sekarang kau panggil mereka kemari. Ah, hamba Gusti. Setelah menyembah tiga kali, prajurit itu lalu segera menjalankan titah Gusti Panglimanya. Gaman Danu masih berdiri di tempatnya. Sakabuni perlahan-lahan mendekati suaminya. Apa kau yakin benar kuda itu dijual pada orang yang kau tanyakan tadi? Aku memang pernah mendengar nama itu. Tong Lindri dan Nyi Randa Taji. Adalah sepasang suami istri yang punya kesukaan dan minat memberi barang-barang dari anak-anak pejabat. Mereka memberi murah untuk kemudian dijualnya dengan harga tinggi. Lalu apa yang akan kau lakukan terhadap mereka? Entahlah, Buni. Kita lihat saja nanti. Kau tidak akan bertindak tegas terhadap mereka, kan? Kalau minat dan kesukaannya itu menyesatkan banyak orang, terutama di kalangan anak-anak muda, aku perlu menasihatinya, Buni. Ah, bagus. Itu yang kuharapkan. Terima kasih telah menonton! Nyi! 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 Cepat kemarin, Nyi! Ah, ada apa? Hah? Ada apa, Ki? Eh, Nyi! Kau tahu siapa yang baru datang dari sini tadi? Oh, seorang prajurit majapain. Nah, nah. Apanya yang nak? Kau tahu untuk apa dia kemari? Biasa, kalau tidak disuruh anak pejabat untuk menjual barangnya, lantas apalagi? Ah, Nyai, pikiranmu selalu itu-itu saja Loh, lantas aku mesti pikir apa? Nyai, kita dipanggil untuk menghadap Gusti Panglima Arya Kamandanu Loh, 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 Loh. Loh, 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 Loh. Loh, 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 Loh. Loh, 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 Loh. Dulu kan kau sendiri yang bilang, jangan takut, nanti biar aku yang bertanggung jawab. Ayo, ya kan? Ah, iya, tetapi, tetapi kan, kau suamiku, masa, masa kau akan diam saja Ah, dulu aku kan bilang, lihat-lihat dulu, Nyi, jangan asal membeli, kau sih, mata duitan, he Apa kau bilang, ayo, coba bilang sekali lagi, enak saja kalau ngomong, ini kan bukan cuma buat aku, tapi juga buat kau, buat kita Orang hidup kan butuh biaya, butuh sandang, pangan dan papan, memangnya kita mau hidup serba kekurangan, pikirkanlah itu Oh, ha, zaman sekarang mana ada orang mau hidup kekurangan, kau sendiri kan pernah cerita, perkawinan saja sudah seperti diperdagangkan, dihitung untung ruginya Nah, apa itu bukan takut hidup kekurangan, hidup miskin Ya, 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 sudah, sudah lah, Nyi Nah, Nyi, sekarang yang harus kita pikirkan bersama, bagaimana caranya supaya Gusti Arya Kamadano tidak marah pada kita Kalau seandainya Gusti Panglima menyatakan kita bersalah karena menjadi tukang tada, lalu kita mau buat apa Gusti Panglima sewaktu-waktu bisa memerintahkan prajurit-prajuritnya menangkap kita Karena sudah dianggap merugikan banyak orang Dan aku yakin, pasti Gusti Panglima sudah tahu banyak tentang kita Beliau mempunyai telik sandi yang bisa menyelidiki usaha kita, Nyi Oh, jangan, 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 Ki Jangan sampai kita ditangkap dan masuk kurungan, jangan Ya, ya, lalu, apa kita mau mingga dari sini, Nyi? Kita akan lari Kalau kita lari, percuma saja Prajurit-prajurit akan mengejar kita Dan kita bisa jadi burunan Apalagi kalau kemudian tertangkap Waduh, hukumannya lebih berat Oh, jangan, Ki Kita jangan lari Jangan sampai jadi burunan Kita bisa malu sama orang-orang Apa nanti kata masyarakat Lah, jangan, Ki Jangan sampai seperti itu Iya, ya Aduh, mau dibilang bagaimana, ya Penyesalan memang datangnya selalu terlambat, Nyi Ayo, ayo, Ki Pikirkan bagaimana caranya kita bisa lepas dari kesulitan ini Pokoknya jangan sampai kita masuk kurungan Ya, kalau kita sampai ditutup sebagai tukang tada Hukumannya akan berat Karena dianggap sebagai pendorong terjadinya tindak pencurian Tindak penyelewengan, Nyi Aduh, Ki Lalu bagaimana carikan jalan keluarnya Dan jangan sampai, oh, jangan sampai semua yang ada di rumah kita ini disita pemerintah Kita bisa melarat, Ki Kita bisa tidak punya apa-apa lagi Oh, bagaimana, Ki Para Dewa, selamatkanlah kami dari bencana ini Sang Yawe diwasa Turunkanlah kemuraanmu pada kami Lepaskanlah kami dari kesulitan ini Ampun, Dewa Sudah, Nyai Jangan menangis Mari kita menghadap pada Kusti Bang Lima Eh, tapi bagaimana nanti kalau sampai Sudahlah Kita pasrah saja Mudah-mudahan Kusti Arya Kamandanu tidak menakutkan seperti yang kita bayangkan sekarang ini Mudah-mudahan Beli olah Bang Dada Memaafkan kesalahan kita Oh, ya Kalau begitu Kita kembalikan saja Kuda beliau, Nyai Hah, mana bisa Loh, kenapa Kuda itu sudah terjual Aduh, Nyai Lantas, bagaimana Kita kembalikan saja uangnya Baik Itu bagus sekali Hah, berapa semuanya, Nyai Uang yang dulu kita beli sejumlah Tiga puluh lima keping Lalu, kau jual berapa Kuda bagus itu Laku terjual Lima puluh keping Wah, kalau begitu Kembalikan berikut keuntungannya Hah, ke Tuh, dalam keadaan begini pun Kau masih saja memikirkan uang Iya, iya, iya Kita berikan semuanya Ya, semuanya Dengan hati berdebar dan penuh tanda tanya Pasangan suami istri sodagar kaya itu Datang menghadap Arya Kamandanu Di kediamannya Tang Lindri sudah pasrah terhadap apa yang nantinya Akan dijatuhkan kepadanya Sedang istrinya Nyiranda Taji Masih mengharapkan uang hasil penjualan kuda itu Tidak diserahkan semuanya Lebih dari itu Jangan sampai Gusti Panglima Menyita harta dan rumahnya Untuk kemudian menjebloskannya ke dalam kurungan Jangan sampai jumpa di video selanjutnya Dengan mengendarai kereta kudanya Pasangan sodagar kaya ini menuju kediaman Arya Kamandanu Hatinya semakin perdebar dan was-was Di regol halaman rumah Mereka ditahan sebentar oleh para prajurit jaga Setelah tanya jawab sebentar Dan berhadapan dengan prajurit yang tadi diperintahkan memanggil mereka Lalu pasangan sodagar ini diantar menghadap Arya Kamandanu Ampun Gusti Panglima Inilah mereka yang Gusti Panglima maksudkan Baik Terima kasih prajurit Dan kembalilah pada tugasmu Hamba Gusti Panglima Prajurit itu menyembah tiga kali Dan kemudian undur untuk keluar kembali pada tugasnya semula Arya Kamandanu memandangi pasangan sodagar secara bergantian Tong Lindri pasrah menunduk menatap lantai Nyiranda Taji mencoba melirik tingkah suaminya Dia sendiri ingin berusaha tenang seperti suaminya itu Tapi hatinya selalu was-was dan diliputi ketakutan Kaukah yang bernama Tong Lindri, sodagar kaya itu? Hamba Gusti Panglima Dan di sampingmu itu Nyiranda Taji istrimu? Benar Gusti Panglima Taukah kalian mengapa ku panggil kemari? Ampun Gusti Panglima Tentunya sehubungan dengan penjualan kuda tuanku muda panji ketawang Bagus Jadi benar kuda itu dijual pada kalian? Benar Gusti Ampun lah yang membelinya dengan harga Dengan harga Kenapa gugu? Tenanglah dan katakanlah Maksud hamba Dengan harga Dengan harga murah? Begitu? Benar Gusti Istri hamba ini memang selalu begitu Dengarlah kalian berdua Aku ingin tahu apa sebab kalian bekerja sebagai tukang tada Apakah karena kalian ingin kaya? Ampah Ampah Anu Gusti Ketahuilah Bekerja sebagai tukang tada itu sangat tidak terpuji Karena akan menyesatkan anak-anak muda yang belum mampu berpikir panjang Dengan kata lain Pekerjaan seperti kalian itu justru mendorong mereka mencuri Dan menyelewengkan harta benda orang tuanya Yang sepanjang hari sibuk dengan urusan-urusan pemerintahan Nah Sudah berapa banyak harta benda itu kalian simpan? Nyi Apa? Aduh Jumbo no patul Apa arit kaya nyi? Gino apa toki? Kerokan Alah Wawarok kok masuk angin Loh porau leh Nek masuk angin Kedahnya gak kerokan Bener toh Neng kunci nek Kerokan ngangguk kunci Kunci nek Bapirik kayu putih Neki basem khusus kerokan Ora pelikat Olah bakal adem Angetnya penuh Wihes Kedangi Kerok ono nyi Bapirik kayu putih Balsem khusus untuk kerokan Aroma minyak kayu putihnya sangat terasa Bapirik kayu putih Dengan formula baru Tidak lengket Tidak dingin Dan hangat terus Apakah tidak terpikirkan oleh kalian Bahwa pekerjaan tukang tadah itu Salah satu penyebab Meraja lelanya pencurian Tong lindri dan Kaunyi randa taji Amal kustipan lima Kenapa kalian tidak mencoba usaha lain Yang lebih mulia dan terhormat Dibanding sebagai tukang tadah Apakah hanya dengan pekerjaan tukang tadah Kalian baru bisa kaya Percayalah Kekayaan itu sementara sifatnya Karena kalau kalian mati Tau kekayaan itu tidak kalian bawa Yang kalian bawa adalah Amal budi dan kebaikan Amal kustipan lima Maka itu berbuatlah kebaikan sebanyak-banyaknya Beramal budilah kalian Demi kehidupan orang lain dan sesama Aku tidak menghalangi kalian berdagang Tidak Tetapi kalau kalian ingin dagang Maka jadilah pedagang yang baik Yang berbudi Jangan sungkan-sungkan untuk beramal Keuntungan sedikit tidak apa Asal itu langgeng dan terus mengalir Dan yang penting Keuntungan itu halal adanya Amal kustipan lima Lalu dimana kuda itu sekarang? Anu kusti? Kusti Ampun ilah kami berdua Kuda itu Kuda itu telah kalian jual? Ampun kusti Benar Kami telah menjualnya Tentunya dengan harga yang tinggi Aku ingin kalian menjualnya dengan harga tinggi Yakni Lima puluh kepeng Lima puluh kepeng Berapa kau membelinya dari keponakanku? Cepat nih Katakan Tiga puluh lima kepeng Bagus Ternyata walaupun pedagang Kalian masih memiliki kejujuran Nah Ini tiga puluh lima kepeng Uang kalian Ku kembalikan Kusti Terimalah Karena ini memang uangmu Lalu Dan aku ingin kuda itu kembali Apapun caramu Dan bagaimanapun jalannya Kuda itu harus kembali lagi kemari Kami Kami akan mengembalikannya Kusti Tapi Mana mungkin Karena Kami akan cari kembali Dan mengembalikannya kepada Kusti Kami berjanji Kau Suamimu benar Karena sudah merupakan kewajipan untuk mengembalikannya Nah Hal seperti inilah yang kumaksud Dengan jadilah pedagang yang baik dan berbudi Kami akan mencarinya kembali Lalu membelinya Berapapun tingginya harga Yang akan ditawarkan orang itu Ternyata benar Tidak semua pedagang itu tidak jujur Ada juga pedagang yang jujur Contohnya kalian Nah Ini tiga puluh lima kepeng uang kalian Ambillah Tidak Kusti Tidak usah Kami Ini uangmu Hakmu Ambillah Ah Maksud amba Biarlah uang itu tidak kami terima Karena Sebagai silih Atas kesalahan Dan dosa amba Maka amba akan mengembalikan Kuda Kusti Tetapi ini uangmu Hakmu Aku harap kalian menerimanya Tong Lim Tri Gemetar menerima uang dari tangan Arya Kamandanu Dalam pandangannya Kamandanu begitu kuat karismanya Wibawanya Setelah mengaturkan ampun beribu ampun Keduanya lalu menyembah tiga kali Untuk kemudian undur keluar mohon pamit Kamandanu tersenyum Sambil memperhatikan pasangan sodagar kaya itu Sambil memperhatikan pasangan Dan dosa amba akan menerimanya Keduanya lalu menerimanya Keduanya lalu menerimanya Terima kasih. 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 Kalau tidak salah, aku mabuk. Lalu berkelahi dan badanku sakit semua. Aku masih lemas. Badanku lemas sekali. Bagaimana aku bisa kembali ke atas tempat tidurku? Panji? Apa yang terjadi? Loh, kenapa kau ada di lantai? Kau baru saja jatuh. Kau baru saja jatuh ya? Bi... Bibi unik. Mari... Bibi bantu naik ke tempat tidurmu. Terima kasih. Bibi... Bibi... Saya... 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 Saya berbuat yang berbuat yang tidak. Saya berbuat yang tidak. Kuda saya jual. Lalu minum sampai mabuk. Saya hambur-hamburkan uang. Saya malu, Bi. Malu pada paman kamandanu. Malu pada bibi unik. Malu pada lujinggan. Malu pada diri saya sendiri. Saya... Saya... Nanti kau sampaikan itu semua pada pamanmu, ya? Bilang saja terus terang apa kesalahanmu. Lalu kau minta maaf. Dan tentunya kau harus janji tidak mengulanginya lagi. Ya... Ya, Bi. Kau sudah besar sekarang, Panji. Sudah remaja. Kau sudah harus bisa bertanggung jawab. Baik atas dirimu sendiri. Maupun masa depanmu. Kalau kau terus menerus seperti ini. Itu berarti kau tidak bertanggung jawab. Sedang anak laki-laki harus berani dengan tanggung jawab, Panji. Maafkan saya, Bi. Saya menyesal. Sungguh. Saya tidak akan mengulangi lagi apa yang telah saya lakukan ini. Ah. Bagus. Berjanjilah pada dirimu sendiri. Setelah itu, baru berjanji pada orang lain. Baik itu pada Bibi, pada Paman, maupun Lucinggan. Mengerti? Ya. Saya... Saya mengerti, Bi. Nah. Sekarang tidurlah. Badanmu masih lemah. Kau masih harus banyak beristirahat. Nanti kalau kau sudah segar, sudah sehat, baru kau menghadap Paman untuk minta maaf. Ya? Ya. Ya, Bi. Ya. Nah. Istirahatlah. Bibi tinggal dulu. Bibi mau mengerjakan yang lainnya. Baik, Bi. Bibi pergi ke belakang dulu ya. Bi, Panji sudah banyak merepotkan Bibi. Tidak apa. Yang penting, jangan ulangi lagi. Nyi. Apa? Aduh. Cumpuk nopatul. Apa arit kainyi? Nyi. Apa, Toki? Keru'an. Alah. Kok masuk angin? Apa rauh leh? Nek masuk angin. Kedahin gak keru'an. Ah, bener tau. Neng kunci ni. Oh, angk-angkuh kunci. Kunci ni, balpiri kayu putih. Niki balsam khusus keru'an. Orang aplikat. Orang bakal adem, hangatnya penuh. Wihes, keendang ni. Keru'an ni. Balpiri kayu putih, balsam khusus untuk keru'an. Aroma minyak kayu putihnya sangat terasa. Balpiri kayu putih dengan formula baru. Tidak lengket, tidak dingin, dan hangat terus. Minta, 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 minta. Orang lombok. Ngu ani ni. Balpiri kayu putih, pancen hebat. Pembuatan masuk angin. Oh, angin ni, minyak. Balpiri kayu putih, balsam khusus untuk keruka. Produksi Artois Farma. Minta, 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 minta. Balpiri kayu putih, pancen hebat. Angin ni, minyak. Tidak. Daburia kayu putih. Tidak ng desir. Tapi, tiba-tabur se seperti apa kutubun si orderfunweet kejohar. Tidak menggunakan MOvakdi. Eh, kau nekat Apa tidak pikir-pikir dulu Coba, bayangkan Mana mungkin kita bisa mencarinya kembali Andai pun ada tentunya harganya sudah naik Mana mungkin 50 kepek Eh, kau pilih mana Kita cari sampai ketemu Lalu kita tebus berapapun harganya Dibanding dengan kalau Gusti Panglima marah Lalu menjatuhkan hukuman Sekaligus menyita semua yang ada ini Atas nama pemerintahan Majapahir Ah, mana mungkin Gusti Panglima tidak mungkin akan bertindak sekejam itu, Ki Beliau pasti pikir-pikir dulu Kita ini kan rakyat yang harus diayomi Dilindungi Diberi bimbingan dan pengarahan Bukannya Malah ditindas dan dikekang Mana bisa maju rakyat Majapahir ini Kalau keadaan rakyatnya ditindas, dikekang Dan terus ditakut-takuti Ah, kau itu bicara seenak perutmu saja Kenapa tidak tadi saja waktu menghadap Gusti Panglima Kau ngomong seperti ini Mengapa baru sekarang kau bilang dihadapanku, Nyai? Iya, soalnya baru ingat sekarang Sudahlah, jangan banyak bicara Salah-salah ada yang dengar Dan sampai di telinga Gusti Panglima Malah tambah repot urusannya Ah, aku kan cuma menyampaikan unek-unekku Memangnya kita di Majapahir ini dilarang menyampaikan unek-unek Kita kan bebas Uang namanya saja rakyat kok Eh, iya Bagaimana kalau kita sudah menemukan kuda itu Lalu kita bilang saja Pada pemiliknya yang baru itu Bahwa Gusti Panglima Arya Kamandanu Menghendaki kuda itu Karena kuda itu ternyata Milik Gusti Kamandanu Yang hendak diambilnya lagi Nah, dengan begitu Kita kan bisa membayarnya dengan harga murah, Ki Harga di bawah rata-rata Bagaimana? Ah, akal-akalanmu itu akal-akalan cari penyakit, Nyai Sudahlah, aku mau pergi mencari kuda itu Hei, tunggu Tunggu dulu, Ki Ah, apalagi Kuingnya ada-ada saja Maksudku Tebuslah kembali kuda itu Seharga 35 keping Jangan lebih Kurang boleh Oh, dasar mata duitan Sub indo by broth3rmax Jadi benar apa yang diceritakan Loh Jinggan pada malam itu? Iya, Paman. Benar. Kenapa kau melakukannya? Saya... saya tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Saya menyesal, Paman. Panji, bukan kata sesal yang ingin Paman ketahui dari tindakanmu itu. Tapi mengapa sampai kau melakukannya? Saya... saya benar tidak tahu. Karena... karena... karena memang saya suka pada Loh Jinggan. Apakah karena suka lantas kau melakukan niat terkutuk itu? Saya bersalah, Paman. Kalau kau suka pada Loh Jinggan, maka seharusnya kau melindunginya, menyayanginya, menghormatinya sebagai orang yang kau kasihi. Bukan lalu kau goda dan kau rusak. Sebagai lelaki, seperti yang pernah Paman katakan, kau harus punya rasa tanggung jawab. Kau harus punya wibawa. Dan kau harus berani. Berani menghadapi apapun, termasuk berani menghadapi kenyataan. Nah, kalau pada kenyataannya Loh Jinggan tidak menanggapi kasih sayangmu, hadapilah itu dengan ketabahan. Karena itu adalah kenyataan. Bukan lantas kau mencari jalan lain dengan akal-akalan yang tidak senonoh. Paman tahu kau mulai dewasa. Mulai mempunyai rasa tertarik pada lawan jenismu. Tapi sekali lagi, kau harus punya wibawa. Panji. Minumlah. Ini. Bibi bawakan air. Terima. Terima kasih, Bibi. Panji. Kau boleh tertarik pada lawan jenismu. Itu tidak apa-apa. Itu wajar. Tapi seperti yang Paman sampaikan, kau harus punya wibawa. Hormatilah wanita. Jagalah dia. Lindungi dan sayangi dia. Dan kalau wanita itu tidak menanggapi pernyataan cintamu, terimalah itu dengan jiwa besar. Sebab lelaki harus berjiwa besar. Setelah itu, seandainya pernyataan kasihmu tidak ditanggapi, maka kau harus tetap menjalin hubungan dengannya. Karena apa? Karena persahabatan dan persaudaraan itu lebih kekal daripada percintaan. Jalinlah hubungan persahabatan dan persaudaraan dengannya. Iya, Bibi. Panji menyesal, Bibi. Rasa sesalmu itu harus kau nyatakan dengan perbuatan, bukan cuma dengan kata-kata, ya? Iya, Bibi Uni. Nah, sekarang mintalah maaf pada Pamanmu. Paman, Panji minta maaf. Panji tidak mengulanginya lagi. Panji memang bersalah, berdosa. Karena pernah ingin memperlukan lu jinkan dengan tidak wajar. Saya juga melaku bersalah terhadap Paman. Karena Panji sering mempermalukan Paman dengan kata-kata yang sangat menyinggung perasaan Paman. Panji menyesal sekali. Panji bersedia dihukum apa saja oleh Paman. Pukulah saya dengan rotan, Paman. Panji, Paman tidak akan melakukan itu. Andai pun Paman pukul, maka yang sakit hanyalah badanmu. Tapi kenakalan itu berasal dari pribadimu. Jadi percuma Paman memukulmu dengan rotan. Terserah, Paman. Apa saja saya terima. Mulai sekarang kau tidak boleh kemana-mana, Panji. Dan kau harus mulai belajar berpuasa. Jangan selalu meneruti keinginan daging. Baik, Paman. Saya juga ingin minta maaf sebesar-besarnya pada lu jinkan. Dimana dia, Bi? Lu jinkan sudah pergi. Tidak lagi tinggal di sini. 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 Terima kasih.